Intro Selamat malam pemirsa, saya Pras Teguh seperti biasa akan membawakan Reportasi berita terkini hanya untuk anda tepuk tangan dulu semuanya teman-teman Ada beberapa berita yang akan kita bacakan Pertama dari aksi seorang wanita menggunakan sepeda motor menabrak Mapolres pematang siantar Sumatra Utara Ini membuat heboh Detik-detik wanita itu menabrak Mapolres terekam CCTV Dan kemudian viral di media sosial Wanita yang menggunakan baju dan kerudung berwarna hitam itu Kerudungnya besar Membawa motor Matic Ketika dia membawa seperti Batman bawa motor Itu dia melaju kencang dari luar Mapolres pematang siantar Wanita tersebut juga tetap melaju dengan kecepatan tinggi Setelah menerobos gerbang Mapolres pematang siantar Wanita itu pun terhenti setelah menabrak meja ruangan SPKT Mapolres pematang siantar Mau lihat videonya Silahkan kita lihat ini videonya teman-teman Kamera pengawas merekam detik-detik seorang wanita pengendara sepeda motor Menerobos masuk ke Mapolres pematang siantar Sumatra Utara Senin pagi Itu gue rasa ibu-ibunya pengen balapan di Mandalika Itu antara pengen balapan dan ditangkap polisi Sepertinya ibu-ibu itu kekurangan duit Suaminya tidak bekerja Makanya ditabrak Biar suaminya yang ditangkap Bahaya sekali bahaya 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 Nah makanya harusnya koruptor-koruptor negeri ini ngikutin jejak ibu ini Naik motor, gak pake helm, malah masuk kantor polisi Begitu Kita masuk ya ke berita kedua Buruh menilai kebijakan terbaru Menteri Perdagangan Mendak Yang menetapkan harga minyak goreng disesuaikan dengan nilai kekokonomian Tulisannya gak bener nih Tulisannya gak bener nih Perekonomian atau mekanisme pasar Masih memberatkan rakyat Pasalnya Harga minyak goreng menjadi mahal kembali Tapi menurut Presiden KSPI Said Iqbal Padahal saat ini Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit mentah Atau kreip palm Krudepalem 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 Terbesar di dunia Bayangkan Dengan angka produksi 40 juta ton lebih per tahun Atas dasar itu buruh mengutuk keras Suka mengutuk nih Sudah kayak maling kundang Saya kutuk Anda menjadi minyak goreng Yang dinilai tidak bisa mengendalikan negeri penghasilan CPO terbesar dunia Karena minyak goreng saat ini Langka dan mahal Beliau ini kemarin viral dengan statement Jangan kalah sama mafia minyak Enggak lama Ada headline yang bilang Beliau minta maaf karena belum bisa lawan mafia minyak Oke itu ya teman-temannya Tapi ada VT nya juga Kita lihat VT nya seperti ini Masa aksi yang berasal dari berbagai organisasi Seperti serikat buruh Serikat petani dan juga elemen masyarakat Beruncuk rasa di depan gedung kementerian perdagangan gambir Jakarta Pusat siang tadi Dalam orasinya Mereka meminta pemerintah menstabilitaskan Atau menurunkan harga bahan pokok Terutama minyak goreng Yang dianggap mencekik masyarakat Sudah lihat VT nya Pantesan gue tinggal di Depok Di Depok itu kan manusia silvernya penuh Kemarin kok kosong Pindah kesana ternyata Kasihan Tapi semoga harga minyak turun Amin Amin Industri wisata kawasan Lombok Nusa Tenggara Barat NTB Dan sekitarnya diprediksi akan terus mengalami peningkatan Usai gelaran Motor GP Mandalika 2022 Beberapa waktu lalu Ada yang nonton Motor GP? Ada Emang punya TV loh Di sisi lain Kebijakan tindakan tes antigen atau PCR Bagi pelaku perjalanan Baik di dalam maupun luar negeri Berdampak positif bagi industri pariwisata Khususnya di Lombok dan Bali Keunggulan wisata di Lombok adalah Pantai Pantai Gunung-gunung Itu jadi Pemasukan untuk kita Cantik dan bersih Banyak wisata hewan yang datang ke Lombok Karena mencari pantai yang indah di Lombok Pernah ke pantai gak lu? Paling kancol doang Ini bagus nih Bener nih menurut gue Event Motor GP ini membawa berkah Bukan cuma pariwisata Hotel laundry atau makanan Semuanya kena kita pun juga bahagia ya Ngelet orang balapan jatuh Kita ngomong Bagus Ini ada nih ya Ini ada nih VT-nya nih Sampai jumpa Sampai jumpa Gak pantainya Bagus gak? Bagus gak? Bagus Bagus Makanya ayo liburan ke Mandalika teman-teman Pantainya bagus sekali Jadi itu dia berita hari ini Saya Pras Teguh Pamit undur diri Terima kasih teman-teman semua Pokoknya lu harus tau cara godain cewek Lu kalo di pantai godain cewek deketin gitu Tadi gak di waru-waru saya Yang tadi lu langsung aja tanya Boleh Iya ntar pokoknya Kalo ada cewek lagi gue kasih tau gue kasih liat ya Iya Bagaimana cara godain cewek yang baik dan benar Nah boleh itu Iya Iya Ini kita pake kacamata deh biar Kalo teropong ini buat godain cewek ngeliat cewek dari jauh Dari kejauhan nih Nah jadi kita bisa ngeliat ini cewek jelas Kalo kacamata buat ngeliat cewek cakep dari deket Nah Biar mata kita gak keliatan Iya Kalo lagi kemana-mana ya Bener Iya Udah Wah Kita liat Tuh ada lagi Ada lagi Wah saya gak ngeliat soalnya kan kamu yang pake kan Nah ini ada dua nih kita bagi-bagi ya Oh mumpung di pantai kita foto-foto Wah Ini cakep tuh Kamu Kamu punya helikopter gak? Helikopter sih gak Nah tapi nomor hape punya kan Heli cakep Aku minta nomor hape kamu boleh gak? Nomor hape boleh Tapi ntar ada job kan Aku kasih nomor ku tapi ntar lo kasih gue job Iya Aku gak cuman ngasih job aku ngasih cinta dan kasih sayang Amin Aduh Kita kan sekarang ready pantai Aku ini seperti bibir pantai Kamu ini seperti ombak Karena aku selalu menunggu dan berharap selalu kamu kembali Aduh Jadi kalo gue ombak lautnya mana? Hah? Lautnya adalah kehidupan cinta kita nanti Aduh Aduh Halo Sis Apa sasi-sasi Emang gue sasi Enggak Tadi adegan Elok sekali kan Ketika mendekati wanita ternyata Bisa dapet seberat Jadi aku bilang Beli pita dapetnya tali Eh lu baru kenal udah megang-megang gue Beli pita dapetnya tali Hei wanita kamu caam sekali Ngerayunya enak banget sih Yang tadi dong pake ombak dari hati Ini ngerayunya gimana sih? Halo Mami Mami kesayangan Mami Mami gue ini Mami kamu kenal Anak buah saya Anak buah Anak buah Anak buah Saya pensiun Ya mereka cari kerjaan masing-masing Ini apa ini? Pijit 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 Kelang Bawahnya Kelang Teriaknya pijit Iya Tapi yang jelasnya Profisor saya memang tim mijit Wah Ini cuma sambilan aja Sambilan Kalo ada yang mau juga gak apa-apa Sama ini saya juga juga jualan Kelang Sini Anda mau bersaing dengan saya Please Ini siapa toh? Saya aja baru kenal Iya Aku mau dong mau Mau Nurul Arifin Nurul Arifin Yurike Prastasi Iya Yurike Prastika Prastika Ini kan pemain film yang di atas kompor itu kan Kok jangan suka kompor? Pemain film di atas kompor maksudnya apa? Anas Anas Oh Ini zaman aku tua udah nonton Ya Anak muda Kalo aku ngomong aku muda Orang dia sama dia tua anak aku Iya Oh main film Zaman aku udah tua udah nonton mereka-mereka ini Wih kalo main pas begini Yurike ini Bulu kata lebih banyak Ya 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 yang Ya Terima kasih telah menonton!